Hai everyone, Afi here. Di video kali ini saya mau kasih rekomendasi sleeping mask dari brand-brand lokal. Yes, kalau misalnya sekarang ini kamu lagi cari sleeping mask dan pengen cobain produk sleeping mask dari brand Indonesia, tonton terus video ini ya. Nah, buat yang belum familiar sama sleeping mask, basically sleeping mask itu sesuai namanya ya, adalah produk masker yang kita pakai saat kita tidur. Jadi masker itu kan in general terbagi dari dua. Ada yang wash off, alias pada saat dipakai itu habis itu kita bilas dengan air. Ada yang leave on. Kalau leave on itu ya yang dibiarin aja stay di kulit kita. Nah, sleeping mask ini jenis masker yang leave on gitu. Dan memang biasanya dipakainya itu di malam hari, di akhir night time skincare rutin kita. Fungsi secara generalnya adalah memang dia itu kayak semacam menciptakan lapisan di kulit kita. Jadi kayak, it's sort of seal and lock the moisture within our skin. Jadi, mencegah supaya kelembapan di kulit kita itu nggak gampang menguap saat kita tidur gitu. Jadi, kelembapannya kayak di kunci. Nah, masalah apakah kita perlu pakai night cream dulu sebelum sleeping mask, itu kalau saya sih tergantung dengan jenis kulit kamu dan kondisi kulit kamu. Kalau kamu kulitnya itu berminyak dan ngerasa kalau misalnya udah pakai misalnya hydrating toner, serum, terus langsung pakai sleeping mask, itu udah cukup banget kelembapannya. Yaudah, kalau gitu nggak usah pakai night cream lagi atau moisturizer lagi. Tapi kalau kulitnya kayak saya yang kering banget dan gampang banget menguap kadar air atau kelembapan dari kulit saya, saya sih selalu pakai moisturizer dulu, baru saya lapisin lagi pakai sleeping mask. Nah, kalau udah tau basic info mengenai sleeping mask, sekarang langsung aja kita masuk ke produk-produknya. Saya mulai dari yang teksturnya paling ringan dulu ya. Jadi, sekarang ini saya punya ini nih, ini dari brand La Coco, namanya adalah Watermelon Glow Mask. Produk ini mungkin akan mengingatkan kamu sama satu brand Korea. Sebenernya itu brand Korea apa brand US ya? Karena yang bikin setahu saya orang-orang Korea, tapi dibikinnya itu di US. Jadi, memang ada satu brand yang namanya Glow Recipe, yang mereka tuh punya Watermelon Mask yang sangat terkenal gitu ya. Nah, ini memang sekilas mengingatkan kita sama itu, cuma dari segi packagingnya, dari segi formulanya sih beda kalau menurut saya ya. Nah, di Watermelon Glow Masknya La Coco ini, selain dia ada ekstrak buah semangka, ya emang fungsinya untuk menambahkan kadar air di kulit. Ada buah pisang juga, atau ekstrak pisang untuk mencerahkan, sama ada seaweed juga gitu. Dia tuh memang formulanya sangat, apa ya, kayak gel gitu kalau menurut saya. Jadi, memang menurut saya ini tuh cocok buat yang kulitnya cenderung berminyak. Jadi, tuh kamu bisa lihat, emang kayak gel gitu. Walaupun setelah dipakai, maksudnya dipakai di kulit, dia memang kayak semacam membentuk lapisan gitu. Dan memang biasanya kalau Sleeping Mask tuh seperti itu ya, jadi dia bikin kayak semacam lapisan atau seal di atas kulit kita, karena kan memang fungsinya untuk menahan kelembapan berada di permukaan kulit lebih lama gitu. Kayak ini, ada wanginya memang, kalau kamu memang sensitif sama fragrance, hati-hati aja. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya wanginya nggak terlalu mengganggu gitu. Nah, ini kalau misalnya dipakai, emang efeknya itu melembabkan sih gitu ya, melembabkan dan sedikit membuat cerah. Cuma, seperti saya bilang tadi, ini memang cocoknya tuh buat yang kulitnya cenderung berminyak gitu. Karena memang ringan banget dibandingkan Sleeping Mask pada umumnya. Ini tuh harganya sekitar Rp170.000, cukup affordable, ini Rp75.000 gitu ya. Dan bisa kamu beli di online ya, di official store-nya La Coco, ada di Shopee kalau saya nggak salah gitu. Jadi ini recommended buat yang kulitnya berminyak, buat yang lagi cari Sleeping Mask yang menambahkan kelembapan, tapi tidak bikin kulit kamu lengket atau greasy gitu ya. Ini yang saya rekomendasikan. Next, Sleeping Mask berikutnya adalah dari brand baru namanya Harlet. Sebenarnya sih agak bingung sih, ini tuh nyebutnya Harlet apa Harlete. Tapi kayaknya sih Harlet ya. Ini namanya Oatmeal Sleeping Mask. Nah, jadi sesuai namanya, memang kandungan utama dari Sleeping Mask ini adalah oatmeal gitu ya. Dan oatmeal itu memang kita tahu punya berbagai macam fungsi untuk kulit, punya berbagai macam manfaat. Jadi dia memang bisa juga untuk menambahkan kelembapan ke kulit juga. Terus dia juga bisa menenangkan kulit juga, mengurangi rasa gatel-gatel, kemerahan di kulit. Jadi memang ini cocok banget buat yang kulitnya itu sensitif gitu. Nah, FYI, foundernya dari Harlet Beauty ini, dia tuh dulu punya masalah jerawat yang cukup parah gitu ya. Jadi sebelum dia bikin Harlet Beauty, dia udah nyobain berbagai macam produk skincare. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memformulasikan produk skincare sendiri. Memang dia belajar skincare formulation. Jadi memang produk-produknya dia itu diformulasikan untuk yang punya masalah jerawat juga gitu. Jadi ini Sleeping Mask yang bisa dibilang aman lah ya buat kulit berjerawat. Of course cocok-cocokan ya, bukan jaminan juga kalau misalnya kulit kamu berjerawat terus pakai ini hilang jerawatnya atau bener-bener pasti cocok gitu. Enggak, tapi maksudnya she has those people with acne-prone skin in mind when she created this product. Dan banyak juga yang memang kalau kamu baca-baca reviewnya yang kulitnya berjerawat dan sensitif itu pakai ini, suka banget mereka. Jadi di Harlet Oatmeal Sleeping Mask ini, selain tentunya ada oat-nya, dia juga ada susunya juga, terus juga ada kolagen untuk menambahkan elastisitas kulit. Terus yang saya suka juga di dalam kotaknya ini, itu dikasih spatula-nya, kecil banget spatula-nya. Tapi ini membantu ya untuk ngambil produk dari jarnya supaya lebih higienis. Nah, formulasinya sendiri juga ringan banget. Ini lebih kayak, apa ya, lotion milky gitu, yang sedikit lebih rich dibandingkan yang tadi La Coco itu. Tapi dia memang pas kamu pakaiin, kerasa lumayan thick gitu ya. Jadi, walaupun memang dia bentuknya tuh kayak lotion, gel lotion lah gitu ya. But it does still create a seal on your face. Jadi, mengunci kelembapan di kulit kamu. Tuh, bisa kelihatan kan yang ini yang dipakaiin, yang ini enggak. Langsung kelihatan lembab dan glowy-nya gitu. Dan ini memang pada saat dipakaiin itu langsung kulit tuh kerasa kayak adem gitu ya. Jadi, makanya saya suka pakai ini tuh because it does help to soothe my skin. Dan memang kalau kulit saya sih kebetulan cocok banget sama oat gitu. Jadi, biasanya produk-produk yang mengandung oat di kulit saya tuh works deh. Pokoknya bagus banget gitu. Dan ini kalau saya sih pakainya setelah moisturizer ya. Karena buat saya sedikit kurang melembabkan. Ini karena kulit saya memang kering banget. Dia ada wanginya juga. Memang di daftar kandungannya ada parfum. Tapi sangat-sangat subtle, sangat soft baunya. Jadi, menurut saya sih kamu enggak akan keganggu sama sekali. Karena memang kulit saya masalah utama nyembukkan jerawat. Jadi, pakai ini sih saya tidak melihat ada efek di situ gitu ya. Tapi efek yang saya lihat adalah pas bangun pagi kulit saya kerasa lebih kenyal, lebih lembab, terus lebih kalem juga gitu. Makanya saya rekomendasiin ini buat yang kulitnya acne prone, yang berminyak juga. Tapi tetap butuh kelembapan dan butuh produk sleeping mask yang bikin kulit lebih bouncy dan kenyal. Harlet Oatmeal Sleeping Mask ini harganya Rp 185.000. Ini tuh kalau nggak salah 30 gram ya. Jadi, memang sedikit lebih mahal daripada yang Lakoko tadi. But it's a really great product. Dan bisa kamu beli di website-nya Harlet Beauty. Nanti saya kasih link-nya di bawah ya. Oke, dari dua sleeping mask yang lebih buat kulit berminyak dan juga teksturnya lebih ringan. Sekarang kita ke yang agak sedikit lebih rich dan juga lebih cocok buat anti-aging. Nah, yang saya mau review kali ini dari Wardah, ini namanya adalah Renew You Hydra Firm Sleeping Mask. Seperti kalian tahu, seri Renew You dari Wardah ini memang seri anti-agingnya mereka gitu ya. Waktu itu mereka ngeluarin ada night cream, ada day cream, ada eye cream juga. Terus sama ini, sleeping mask ini yang agak-agak baru nih keluarnya. Nah, kandungan utama dari Wardah Renew You ini tuh adalah Apple Extract gitu ya. Jadi, namanya adalah Apple Phytocell Extract. Jadi, Phytocell ini tuh adalah kayak stem cell-nya si Apple itu yang memang diambil dan dibikin untuk jadi satu kandungan di dalam produk-produknya Renew You-nya Wardah ini gitu. Nah, apelnya juga bukan sembarangan Apple gitu ya. Jadi, satu jenis Apple yang spesial banget lah dari Swiss kalau saya nggak salah. Yang memang dia punya kandungan antioksidan yang tinggi banget. Nah, seperti kita tahu, antioksidan itu kan penting banget ya buat tubuh kita dan buat kulit kita juga. Karena kita sehari-hari itu kan terpapar sama radikal bebas. Entah itu dari matahari, polusi, stres, makanan, dan lain-lain. Nah, antioksidan itu membantu kulit kita melawan efek buruk dari radikal bebas tersebut gitu. Jadi, emang mencegah supaya kulit kita nggak gampang muncul kerutan, bintik-bintik hitam, nggak mudah kendur juga. Jadi, emang penting banget lah pakai produk yang ada antioksidannya. Terus, selain dari Apple Phytocell Extract itu, di sini juga ada peptide. Peptide itu fungsinya lebih buat untuk merangsang pertumbuhan kolagen di kulit kita, juga menambahkan kelembapan juga. Sama ada hyaluronic acid juga yang kalian pasti udah familiar lah ya, fungsinya untuk menambahkan kadar air di kulit. Nah, ini dia kemasannya lumayan berat lah gitu ya, dan lumayan banyak juga isinya. Teksturnya itu memang lebih rich dibandingkan yang tadi saya review. Dia emang bentuknya kayak gel yang tek gitu, tapi pada saat dipakaikan ke kulit, itu langsung kerasa sih kalau emang ini tuh rich banget. Dan ya itu tadi gitu ya, langsung kayak memberikan semacam lapisan di kulit kita. Jadi, kalau dipakai ini di akhir step night time routine kamu, emang pas banget karena it will keep the moisture locked in your skin. Tuh, kelihatan kan? Jadi emang langsung lembab gitu. Dia ada wanginya juga. Sejujurnya, it's not my favorite scent. Maksudnya, saya tidak terlalu suka sama wangian di produk ini, tapi tidak terlalu strong juga. Dan lama-lama kalau udah dipakai sih ilang ya, dia bukan yang akan stay di kulit kita terus, yang akan kecium terus-terusan gitu. Nah, dia di dalam kotaknya juga disediakan spatula, jadi tenang aja akan tetap higienis, walaupun dia bentuknya tuh jar. Terus, karena memang melihat dari kandungan-kandungannya itu dan juga efeknya setelah saya pakai, memang benar sih ini tuh lebih buat untuk mengecangkan gitu. Jadi kalau saya efeknya kerasanya sih, pas pakai emang lembab banget, bangun tidur juga kulit saya kerasa sangat-sangat lembab dan bouncy. Tapi juga memang sedikit ada efek liftingnya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh concernnya lebih ke kulit yang lama-lama semakin kering, atau kamu kulitnya combination. Terus kamu juga udah lebih concern tentang anti-aging, pengen mencegah kerutan datang, juga pengen kulit kamu lebih elastis dan kenceng. Nah, berarti kamu cocoknya pakai Renew You Hydra Firm-nya Wardah ini. Nah, Wardah Renew You Hydra Firm Sleeping Mask ini harganya sekitar 100 ribuan lah gitu ya. Nggak jauh-jauh dari 100 ribu deh, pokoknya bukan yang 150 ribu gitu. So, very affordable, ini tuh 30 gram. Dan tentunya kamu tau lah ya, beli Wardah di mana ya. Ada di drugstore, ada di beberapa supermarket juga, sama bisa beli online juga. Oke, produk terakhir, dan ini menurut saya yang paling beda sama produk yang lain adalah Skin Dewi Sea Buckthorn Reviving Elixir. Technically, ini bukan sleeping mask. Jadi ini sebenernya mereka menyebutnya serum gitu ya. Tapi, ini tuh disarankan dipakainya adalah malam hari setelah moisturizer. Well, sebenernya bisa siang hari juga, tapi kalau saya sih personally ngerasa kalau pakai siang hari ini agak terlalu rich ya. Jadi dipakainya biasanya malam hari. Dan setelah pakai night cream gitu, jadi memang dipakai di step terakhir. Jadi, menurut saya sih mirip-mirip sama sleeping mask gitu ya. Cuma, ini memang punya banyak banget kandungan yang fungsinya bukan cuma melembabkan aja. Well, of course melembabkan iya ya, tapi itu kan efek yang kita dapetin bisa dibilang langsung lah ya pada saat kita pakai. Jadi, di permukaan kulitnya itu memang yang kelihatan adalah ya kulitnya pastinya akan lembab. Apalagi elixir ini memang kandungannya adalah plant oil sebanyakan gitu. Nah, tapi dia punya beberapa active ingredients yang fungsinya macam-macam. Contohnya adalah tentunya sea buckthorn oil ya. Jadi, sea buckthorn oil ini tuh satu minyak yang memang sering dipakai untuk produk-produk anti-aging. Karena dia tuh merupakan antioksidan, terus juga dia bisa membantu memulihkan kulit dan meredakan inflamasi yang terjadi di kulit gitu. Meredakan peradangan, mencegah munculnya efek atau reaksi alergi. Terus, dia juga bisa mencegah munculnya tanda-tanda penuaan seperti kerutan halus. Nah, selain itu dia ada juga kandungan lilac CO2 extract. Ini kandungan yang memang selain antioksidan, dia juga bisa membantu untuk boost collagen production. Jadi, mendorong pertumbuhan kolagen di kulit kita yang penting banget. Karena kolagen itu sebenarnya naturally ada di kulit kita ya. Yang memang dia men-support kulit kita, jadi menjaga kulit kita supaya tetap kencang dan juga tetap elastis. Selain itu ada elderflower extract juga, itu juga fungsinya untuk menyamarkan kerutan-kerutan halus. Sama, dia ada marine algae vital sea, marine algae vital sea, atau disebut juga microalgae. Yang fungsinya juga untuk anti-wrinkle dan membantu kulit supaya tetap kencang juga. Jadi, emang it's full of really good natural ingredients for our skin. Yang memang ditargetkan untuk mencegah dan memperbaiki tanda-tanda penuaan. Jadi, kalau concern kamu adalah lebih ke tanda-tanda penuaan yang udah lebih deep, yang udah lebih banyak muncul gitu ya. Nah, ini produk yang buat kamu karena lebih advance. Nah, kalau produk-produk yang tadi saya sebutin itu bentuknya masker, yang berbentuk ada yang gel, ada yang krim gitu ya. Kalau ini bisa dilihat dia memang bentuknya oil. Tapi memang oil yang lumayan encer lah gitu ya. Jadi, tidak terlalu rich juga. Jadi, sebenarnya sih masih nggak apa-apa banget dipakai untuk yang kulitnya normal ataupun berminyak. Karena kalau menurut saya, dia bukan yang sangat-sangat super duper rich yang sampai akan menyumbat pori-pori kamu gitu. Itu, it's quite easy to spread all over the face dan lama-lama nanti dia akan menyerap juga dengan mudah. Tuh, kalau bisa lihat kan, jadi dia tidak greasy sama sekali, cuma memang bikin kulit tuh glowing aja gitu. Dan memang pada saat bangun tidur sih saya ngerasa banget kayak kulit tuh kelihatan sehat, kelihatan glowing gitu ya. Kalau untuk kayak kerutan halus dan kencengnya belum kelihatan, karena ini kan juga pasti bukan produk yang cepat gitu ya, cara kerjanya. Saya juga baru pakai kayak maybe 3 weeks gitu ya, yang secara rutin gitu kan. Tapi emang kalau untuk efek glowing, efek kelihatan kulit tuh lebih radiant dan lebih sehat sih bagus banget. Nah, kekurangannya, karena memang semua produknya Skindewi itu produk-produk natural dan dia tidak menambahkan fragrance sama sekali, jadi memang ini ada wangian yang wanginya tuh wangi asli dari kandungan naturalnya. Which is, yang ini tuh agak apa ya, agak-agak fishy kalau menurut saya baunya. Jadi, bau natural oils yang ya nggak enak-enak banget sih. Dan ini bertahannya cukup lama di kulit gitu. Jadi, sebenernya sih kalau saya lama-lama terbiasa gitu ya, tapi ini buat warning aja buat kalian. There is a smell, it's not synthetic fragrance. Memang ini adalah wangi asli atau bebauan asli dari si kandungan alami di dalam produk ini. Nah, kalau yang belum pernah denger brand Skindewi, ini tuh memang adalah brand lokal tapi premium ya. Jadi, of course, si Buckthorn Reviving Elixir ini tidak murah. Jadi, ini tuh 30 gram dan harganya adalah Rp 1.350.000. Yes, like I said, this is a premium brand. Cuma, mereka itu nyediain mini size-nya. Mini size-nya kalau saya nggak salah harganya sekitar Rp 350.000. Yang ukurannya, saya cek dulu ya. Oh, ukurannya 5 mili gitu ya. Jadi, cocok buat kamu yang mungkin pengen cobain dulu sebelum beli yang full size-nya. It's not cheap, tapi saya tahu banget karena saya kenal personally juga sama Dewi. Saya tahu banget dia pakai the highest quality ingredients. Yang memang bahkan katanya tuh kalau saya nggak salah si either lilac-nya atau elder flower-nya gitu ya. Itu tuh kandungannya rare gitu dan hanya diproduksi di waktu-waktu tertentu aja, di musim-musim tertentu. Jadi, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Makanya dia juga stok ini tuh tidak terlalu banyak gitu. Jadi, karena emang dia careful banget sama pemilihan atau kualitas dari ingredients-nya sendiri. Jadi, menurut saya sih wajar sih kalau misalnya harganya mahal. Anyway, kalau menurut saya, kalau kita bisa nggak apa-apa atau menganggap wajar, brand luar itu harganya juta-jutaan. Kalau memang ada brand lokal, yang kualitasnya juga bagus dan nggak kalah dengan brand luar, ya kenapa nggak harganya mahal? Ya nggak sih? Bukan berarti kalau misalnya brand lokal harus murah dong. Produknya Skin Dewi bisa dibeli online, terus bisa dibeli juga di IonBSD. Itu udah available mereka. Sekarang juga katanya ada di Keraton Hotel Spa juga. Kalau kamu kebetulan mungkin lagi di Hotel Keraton. But ya, you can buy it online. Nanti akan saya masukin link-nya di description box di bawah. Oke, everyone. Segitu aja rekomendasi sleeping mask dari brand lokal dari saya. Let me know kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Atau misalnya mungkin dari produk-produk yang tadi saya sebutin udah ada yang coba. Atau kalian sendiri mungkin punya favorite sleeping mask dari brand lokal. Silahkan tulis di komen box di bawah, ya. Thank you so much for watching. Don't forget to click like and subscribe. I will see you at the next video. Bye-bye.